Laga Owei bakal dijalani persik ke diri sore nanti. Squad Macan Putih menghadapi Laga Derby Jatim melawan Arema FC dalam pertandingan pekan ke-27 yang bakal digelar di Stadion PT IKA Jakarta, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berbeda dari calon lawannya, Arema FC sedang dalam kepercayaan diri tinggi menyusul hasil positif yang diraih Laga sebelumnya. Kebenangan telak 5-1 atas runs Nusantara FC setidaknya mampu mengangkat mental pemain di tim yang masih berada di zona merah kelasemen Liga 1. Mengenai kekuatan calon lawan, pelatih Persik Divaldo Alves menilai Arena FC memiliki transisi permainan yang bagus, apalagi sektor pertahanan Singoedan cukup kuat. Mereka kuat transisi, mereka ada sisi belakang, grup belakang mereka kuat, bertahan, kalau kita lihat mereka masuk berambat. Waktu momentum mereka transisi defensif, mereka masuk berambat depan gawang mereka, praktil mereka kuat sekali, kompakt, terus di depan juga mereka mau cepat transisi, kuat, attacking. Saya lihat kemarin mereka main dedik sama kamera di depan, tapi mereka kuat sekali, mereka agresif. Squad Persik telah berangkat ke Jakarta hari minggu lalu dengan membawa 23 pemain termasuk Yusuf Meilana dan Adi Eko Jayanto yang sudah sepenuhnya pulih dari cedera. Divaldo juga membawa M. Hanafi yang menjadi bintang dalam kemenangan besar lawan runs Nusantara FC. Benny Kurniawan, JTV